Halo, selamat malam sahabat Kaji, baik yang berada di Indonesia, di Jepang, dan di seluruh penjuru dunia. Berjumpa lagi dengan saya, Kaji PR Usman Naito, dan saya malam ini didampingi oleh sahabat saya yang cantik jelita, Kaji Brand Ambassador. Saya Putri Ananda, selamat malam semuanya. Kami berdua akan memandu acara SEO Talk seri ke-8, dengan santai tapi serius tentunya, satu jam ke depan. Baik, sebelum kita berbincang dengan Kei Chi Yasuda Saco, selaku presidir dari PT Astra Honda Motor, kami akan menyapa Kam Fuad selaku Chairman Kaji. Halo Kam Fuad, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dan sekarang mari kita serahkan waktu dan tempat untuk Kam Fuad bisa menyampaikan penonton di rumah, baik yang memakai HP ataupun yang memakai laptop. Silahkan Kam Fuad. Baik, sebelum itu Mbak Putri, kita beri kesempatan Mbak Cucu untuk menyampaikan dengan bahasa Jepang. Karena penonton kita tentunya yang di Jepang ada orang-orang Jepang juga Mbak Putri ya. Oh ya, selamat malam. Selamat malam, semuanya. Selamat malam. Selamat malam, kepada Bapak Kei Chi Yasuda, Presiden Direktor PT Astra Honda Motor, AHM yang kami hormatin. Terima kasih telah berkenan menjadi pembicara di acara CEO Talk Kaji kali ini. Hai,こんばんは. Astral Honda Motorの社長, Yasuda Kei Chi-san. 本日, Kajiの CEO Talk Kajiのスピーカーとしてお話をしていただき,ありがとうございます. Terima kasih juga. Duku kan penuh dari Tim H&M, Bacu Chi Chi, Interpreter di acara ini. Kemudian, Bacu Rina dan Bapatma, Corporate Communication AHM. Selamat malam juga bagi semua penonton. また,本日も Asa Honda Motorのチーム, Chuchu, Sam,また本日の Interpreter, Corporate Communicationの Rina-san, Fatma-san. 今までのいろいろなご支援ありがとうございます. また,本日のイベントをご覧になった皆さん,こんばんは? Ini adalah acara kedua, Kaji membuat CEO Talk. Sebelumnya, CEO Talk bersama pihak Honda Motor, AMME. Lalu ada Jetro Talk, Ambassador Talk, Magam dan Blazer ke Jepang. 本日は, Kajiとして, 2回目の CEO Talkのイベントになっております. 1回目は, HMMIのHino Motorの社長 CEO Talkがありまして, その前は, Jetro Talk,また, Ambassador Talk, そして,日本への仕事及び留学についても, イベントとして,こういう場を持たせていただきました. 今後とも,こういう場をフォーマットのこういうイベントとして, ルーティンで行わせていただきたいと思います. 目的としては,インドネシア人,日本人,お互いに, いろいろな CEOとか,その特徴から学ぶことができるということを期待しております. ぜひ、こういう場を、イベントが私たちにとって役に立つことを願っております. 毎日にも早くコロナパンデミアが収束することをも祈っており, 経済も、我々の経済はコロナ前の復興ということも祈っております. 最後になりますが, カジチームのまず副社長のマリコさん, モデレーターのオスマンさん,プトリさん, そして本日のこのライフストリーミングを手伝っていただいたジョーンさん, デリーさん,本当にありがとうございます. 本日の特徴が最後まで順調に行われることを願っております. 皆さん、頑張りましょう。 はい、頑張りましょう。 ありがとうございます。 はい、頑張りましょう。 ジャイルウォーマン、カジ。 Selamat malam, Bu Superwoman。 Selamat malam. Selamat malam. Saya juga ingin memberikan kesempatan kepada beliau untuk menyapa sahabat-sahabat kita. Apakah Mbak Budri setuju nih? Saya beri kesempatan untuk beliau untuk menyapa. Terima kasih. どうぞ. ありがとうございます。 Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Keichi Yasuda, Presiden Direktur PT Astra Honda Motor AHM, di acara talk show pada Kajikai pada kali ini. Selamat malam juga kepada semua penonton yang saya... saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Keichi. sepertinya bukan wanita yang bisa mengendarai motor seperti Putri. Putri pasti bisa mengendarai motor ya, Putri? Ya, bisa. Saya tidak bisa sama sekali. Tapi karena selama pandemik, saya ada waktu, jadinya saya suka melirik-melirik produk-produk AHM jadinya. Sekarang belakangan ini saya suka sekali dengan UCBX 150 yang baru hadir ya, katanya ya. warnanya yang polkanomat metal blacknya itu cakep sekali, bukan main. Katanya sekitar 32 juta atau sampai dengan 35 juta, itu cantik sekali. Saya ingin sekali punya dapat satu nanti. nanti kita naik motor sama-sama ya, Putri ya. Ya, Pak, Mariko. Tapi yang sangat saya sukai di sini, katanya targetnya, penjualannya di tahun, dalam satu tahun, katanya ingin sekali mendapatkan targetnya 20.000 unit. Jadi selamat atas ambisi yang luar biasa di 2021 untuk AHM dan segenap timnya. Terima kasih. 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 selamat menikmati dan selalu menginspirasi dengan speech-nya dan terima kasih juga sudah menyapa kami semua di sini baiklah, Kang Usman sepertinya saya sudah tidak sabar lagi, Kang untuk langsung dengan Bapak Presiden Presiden Direktur Yasuda Saco, bagaimana dengan kalian? saya juga sama Mbak Putri mungkin sahabat-sahabat kita di depan layar juga sudah gergetan malah mungkin dalam hati jangan banyak omong dah cepat dah, gitu mungkin ya Mbak Putri setuju sekali, Kang tapi sebelum itu ya kita perlu kenalkan bahwa di sini ada Mbak Sunyati Sugiono atau Mbak Cucu yang menerjemahkan pembicaraan kita kali ini, selamat malam Mbak Cucu selamat malam semuanya terima kasih 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 Mbak Putri kita lihat profil beliau ya di layar silakan Pak John ya baik saya akan membacakan Keiqi Yasuda Presiden Direktur PT Astra Honda Motor beliau lahir dan dibesarkan di Prefektur Fukuoka pada bulan April 1967, lulus dari universitas pada bulan Maret 1990, dan di bulan April, satu bulan sesudahnya, beliau masuk dan bekerja di Honda Motor Company Limited, dan pada Juli 1993, beliau menikah. Pada tahun 1999, di bulan Mei, beliau kemudian ditugaskan di Honda of America Manufacturing di USA, dan Januari 2004, beliau kembali ke Jepang di Honda Motor dan menjadi asisten manajer untuk di bagian HR. Pada bulan Juni 2006, kemudian beliau menjadi HR manajer di Hamamatsu Factory. Pada bulan Mei 2008, kemudian beliau ditugaskan ke India di Honda Motor India, dan bertugas sebagai penanggung jawab untuk Direktur HR. Di 2011, bulan April, kemudian beliau menjadi general manager di Global HR Development kembali ke Jepang di Honda Motor. April 2015, kemudian beliau bertugas di Thailand, di Asian Honda Motor, sebagai general manager untuk penanggung jawab HR region di Asia Oceania. Pada April 2018, beliau ditugaskan di Malaysia di Bunshu Honda sebagai presiden dan CEO, dan per tahun lalu, Agustus beliau menjadi presiden Direktur PT Astra Honda Motor. Luar biasa, Mbak Putri. Berawal lahir di Fukuoka ternyata, Mbak Putri. Pernah ke Fukuoka nggak, Mbak Putri? Saya belum pernah, Kang. Belum pernah, ya? Waduh, saya sudah beberapa kali ke Fukuoka. Dan menarik tadi, beliau sudah pernah tinggal di Hamamatsu, Mbak Putri. Jadi, Hamamatsu itu, rumah saya itu cuma nggak ada satu kilo dengan Honda, ya? Dengan pabrik Honda. Oke. Terima kasih, Mbak Putri. Baik, Mbak Putri, kita langsung saja memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya kita segera mendengarkan apaparan dari beliau. Yasuda Sajo, apakah dapat ceritakan kepada kami bagaimana perjalanan hidup Yasuda Sajo hingga sekarang bekerja di Astra Honda Motor? Terima kasih, Mbak Putri. 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 Dan juga tadi ada disampaikan juga oleh Ibu Mariko terkait dengan harapannya terhadap Astra Honda Motor yang sangat luar biasa Kami akan berusaha keras untuk itu, terima kasih Baik, saya akan memperkenalkan diri saya Jadi kalau tadi mungkin sudah dibacakan mengenai tempat kelahiran saya Dan kemudian juga sampai saya memasuki masa kuliah Maka saya akan segera menceritakan kepada pemirsa, teman-teman semua mengenai bagaimana saya waktu muda Jadi saya sangat menyukai sepeda motor sejak saya berusia kurang lebih 13 tahun Jadi waktu itu sebenarnya kan belum boleh memiliki untuk izin mengemudi Saya sangat menantikan sekali sampai saya boleh mendapatkan izin mengemudi Dan selama itu saya mencoba untuk mempelajari lewat buku-buku Kemudian juga merakit miniatur sepeda motor dan lain-lainnya Dan waktu itu buat teman-teman ketahui Majalah sepeda motor itu jadi bantal saya Jangan lupa untuk memiliki untuk memilih Terima kasih telah menonton! 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 Dapatkan kesempatan untuk bertugas di 5 negara selain di Jepang, saya pernah tadi di Amerika, India, Thailand, Malaysia, dan saat ini di Indonesia. Total 15 tahun saya bertugas di luar Jepang. Dan sebenarnya memang impian saya waktu dari kanak-kanak supaya saya bisa bekerja dan menikmati kondisi di luar negeri sehingga menurut saya mimpi saya tersebut sudah tercapai. Dan tentu saja kalau dilihat bahwa dengan adanya beragam budaya, adat istiadat, makanan yang berbeda satu sama lain di masing-masing negara, juga orang-orangnya yang memiliki nilai cara berpikir yang berbeda dengan orang Jepang, ada banyak hal yang bisa saya pelajari dan hal tersebut menjadi pengalaman yang sangat-sangat berharga buat saya. Saya merasa bahwa saya bisa tumbuh dan lebih baik daripada kalau saya hanya di Jepang. Wah, terima kasih sekali. Luar biasa, Mbak Putri. Saya sampai terkesima mendengarnya. Sampai saya speechless nih. Jadi moderator jadi kayak patung nih. Jem saya. Sangat inspiratif ya, Kang Usman. Iya, luar biasa sekali. Sudah sembilan kali pindah dari 1990, kemudian sudah di lima negara ya, Mbak Putri. Iya, betul sekali. Yang bikin saya terkesima, ternyata semua ini berawal dari passion. Karena sudah Saco sangat menyukai motor dari sejak umur 13 tahun, Kang Usman. Iya, terus yang menariknya itu ya, rupanya pernah lebih baik beli motor daripada beli makan, Mbak Putri. Iya, betul sekali. Iya, iya, iya. Baik. Ya, mungkin ada pepatah Jepang. Saya dari teringat pepatah Jepang itu ya. Iya, apa itu kan? Amefute, jiukatameru ya. Jadi, sudah mengalami susah. Jadi, pergi kemanapun, ke negara manapun, saya kira sudah bisa enjoy sepertinya, Mbak Putri ya. Iya, setuju sekali. Wow. Jepang. 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 mohon so desu ne ano kani ga baikawama shokul gよりその bike wakak oua ということはすごく感動しました まあ日本のあのことわざもありました ようにいろんな国を学んできたまあこれから もどこの国にも行けるって言うこと 行きられるということですねはい yen 3 Saya ingin tanya nih Kebetulan ya, sepertinya Bagaimana ya perasaan beliau Setelah di Indonesia ini Pak Putri mau nanya gak nih Ya, saya juga penasaran Banget Kang Usman Bagaimana Sampai sekarang begitu perasaan Yasuda Saco Berkerja di Indonesia sendiri Isteri dia Bagaimana Utegah Ido Utegah Ido Utegah Hasil Utegah Utegah Lapi Tapi tahun 8 tahun ini, selalu dikontrol kewangan yang keadaan ini Jadi, tentang Indonesia ya Yang pertama adalah tentu saya gembira sekali Hanya saja memang karena saya datang bertugas per Agustus tahun lalu Dan masih dalam masa pandemi corona Dan kemudian ada keterbatasan mobilitas dan sebagainya untuk aktivitas-aktivitas Sehingga sebenarnya saya mungkin tidak bisa kemana-mana Sehingga tidak terlalu bisa mengalami banyak hal dan tahu banyak tentang Indonesia Tetapi ada satu pertama-tama yang ingin saya sampaikan Dan impression saya adalah bahwa orang-orang Indonesia itu adalah ramah, baik Dan kemudian saling tolong-menolong, saling bantu-membantu sama satu sama lain Saya melihat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang seperti itu Yang saling membantu dan saling tolong-menolong Dan saya masih merasakan dan melihat hal tersebut sampai sekarang Dan kemudian juga satu hal adalah bahwa Saya melihat Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan alamnya Jadi ada gunung, kemudian ada laut Jadi pemandangan-pemandangan yang sangat indah yang banyak sekali Satu negara yang memang mendapatkan berkat yang luar biasa dengan kekayaan alam Saya berharap bahwa saya punya kesempatan untuk bisa berkunjung Dan melihat pemandangan-pemandangan tersebut Dan kemudian juga kalau saya lihat Bahwa negara Indonesia juga adalah negara yang masih terhitung muda Kemudian juga masyarakatnya juga banyak sekali anak-anak muda Yang mungkin masih penuh semangat Ayo kita maju seperti itu Dan tadi yang kayak disampaikan oleh Mbak Putri bahwa passion Saya benar-benar bisa merasakan hal tersebut dari masyarakatnya, orang-orangnya Jadi saya yakin bahwa Indonesia akan semakin maju dan semakin berkembang Baik Mbak Putri Ya luar biasa ini Kita sudah mengupas sangat dalam sekali tentang profil beliau, tentang sejarah itu beliau Pada sesion kedua Mbak Putri kita akan bicara tentang AHM Mbak Putri ya Tentang AHM dan juga tentang tadi yang disampaikan oleh Mariko Sang ya Yang lagi hangat-hangatnya CBX-150 Kita akan tanya Tapi jangan kemana-mana Kayaknya kanjuan mau lewat dulu Ya, itu ada yang Kayaknya kanjuan break baik breaknya cuma sebentar saja karena ada kesalahan teknis suaranya tidak keluar ini mohon maaf kepada pemirsa di rumah yang seharusnya menunggu suaranya Kang John menyanyi Mbak ya Mbak Putri harusnya tapi sayang sekali kita bisa mendengarkan baik saya akan melanjutkan pertanyaan tentang eh eh Astra Honda motor dan strategi-strateginya Hai 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 minasam ada emosi wakil nai desa geto sakyo dojoto doh ga ga no on seikah diri noktik hontani mojiwaki gozaimase maa tzu kiyo saset いただきたいと思いますこれから asap na mohdan ni sachiho noho e ilo sis mo maa sendakutukka nitsi te ilo lo kika sette いただきたいと思います Yang pertama, Sacho, sistem manajemen seperti apa yang Bapak pakai dalam mengelola Astra Honda Motor Yang pabriknya cukup banyak di Indonesia Masu 1 paham noh,として, Sacho, Astra Honda Motor はこの Indonesia では結構多く工場を持っていると思いますが Sacho, manajemenel, style,どういう風に管理していますか ay, listen まず 私自身 個人のの スタイルと いうことで言うと 常に何の仕事にしてもですね 何のために これをやるんだっていうこと 究極の目標阿 目的ですね あとは じゃあ どこまで目標 ターゲット 候補 what to be what they call a naino kato oma sikkari to yukari ta yukini yu yukai 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 yukoka yukak yukai yukara yukana yukani yukani yukaji yukani yukashi yukash yukashi yukashi man yukasi yukashi yukashi Ada banyak ide yang keluar, dan kepercayaan dan kepercayaan perusahaan yang sangat tinggi. Seperti yang mempercayai manajemen. Apa targetnya apa, seberapa jauh kita mau mencapai untuk tujuan dan target tersebut, maka saya akan sharingkan kepada semuanya. Dan itu sangat, saya sangat berhati-hati untuk selalu bisa menyampaikan tujuan dan targetnya. Mengapa kalau namanya orang, kalau misalnya mereka hanya bilang kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu, tetapi dia tidak tahu untuk tujuan apa dia melakukan pekerjaan tersebut, itu kan menjadi tidak menarik. Mereka jadi enggak punya semacam ketertarikan untuk mau melakukan, menjalankan tugas itu. Sehingga kalau saya bisa menyampaikan itu, saya yakin bahwa orang itu kemudian mereka akan berpikir. Dan dengan mereka berpikir ada ide, ada gagasan yang terjadi, entah itu di dalam tim, entah itu kemudian menjadi satu perusahaan yang besar, akan muncul dari gagasan dan ide dan pekerjaan yang dilakukan dengan tahu tujuan dan target, perusahaan yang akan muncul. Saya meyakini itu. Tidak. 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 Kang Gusman Ya luar biasa Mbak Butri mau nanya kelayakannya dari tadi Saya lihat mau nanya nih Sebenarnya saya sudah tidak Tahan lagi untuk menanyakan ini Kang Silahkan Menurut ya sudah Saco Apa sih Saco Tantangan dan juga perbedaan Mendasar AHM di antara Pasar Indonesia dan juga Di pasar luar Indonesia Terus Apakah kapasitas produksi Motor Honda di Indonesia Menjadi yang terbesar di dunia Terus kalau iya Berapa jumlah produksi Rata-rata per tahun dari AHM sendiri Ya Saco Putri Kata 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 Selanjutnya adalah? Yang pertama terkait dengan perbedaan pasar Kalau kita lihat untuk di Jepang, kemudian Amerika Serikat, Eropa Itu mereka mengendarai motor itu sudah sebagai suatu hobi Jadi untuk pelesiran, jadi untuk laser mereka, untuk suka cita mereka Itu yang menjadi alat kendaraan mereka Tapi kalau untuk di Indonesia, termasuk juga untuk negara-negara di Asia Tenggara Dan kemudian juga untuk seperti di India, di wilayah selatan Asia Itu pada umumnya mereka menggunakan sepeda motor Itu adalah sebagai salah satu alat transportasi dalam menjalankan tugas dan pekerjaan mereka Jadi itu satu perbedaan pasar antara Indonesia dengan negara lain Yatuh, selamat menikmati HONDA adalah bahwa India dan Indonesia yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata. Dan kemudian mengenai jumlah produksi Jadi bisa dikatakan kalau secara global untuk di seluruh dunia Indonesia dan India itu bisa dikatakan hampir seiring, hampir bersamaan Jadi kedua negara ini kita di Indonesia dan juga untuk di India itu memang angka produksinya itu hampir sama Dan gapnya menjadi sangat besar kalau antara dua negara itu India dan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain Sedangkan untuk Astra Honda Motor sendiri untuk jumlah produksi kapasitasnya dalam satu tahun adalah 5,8 juta unit Oke baik, luar biasa ternyata kita sejajar dengan India ya 1,2 juta ya Kita memakai motor-motor Honda Baik, saya boleh tanya selanjutnya ya Mbak Putri ya Silakan ya Apakah pandemi Corona ini, kan beliau hadir di Indonesia pada saat pandemi Corona Apakah pandemi Corona ini berakibat pada banyaknya perubahan pada sistem pengelolaan di AHM Alakabendamahu Hai, sangat bayar biasa Adakah pandemi ini berakibat? Adakah pandemi di Indonesia untuk mengenai Jika berakibat dengan indonesia Kadukuta dari Indonesia lalu harga berakibat dengan benar-na-nuda Apakah pandemi yang kita sudah dikenalkan? Adakah pandemi di Indonesia adalah Jika berakibat dengan pandemi ii Benar biasa Adakah pandemi itu berakibat dengan pasmpa dari pola di Indonesia? Terima kasih. 質問したのがアストラホンダモーターの内部の管理というかシステムというか何か影響ありますかという質問ありましたかという質問です はいバニャックです はい もちろんアストラホンダだけじゃありませんけれども オフィスになかなか出勤をできなくてリモートで仕事をしなきゃいけないとか あとは新しいバイクをですね工場で作り始めるときに いろんなパーツ部品のサプライヤーさんと一緒に作り上げていくんですが やっぱりそのサプライヤーさんのところに行って実際のパーツを見て品質を確認したり 作り方を確認したりそういうことを一つ一つ積み重ねてやるんですけども それがいけなくなっちゃう 入れなくなったりして非常にそのものを直接見なきゃいけないということができなくなって 大変影響を受けたというのがまず一つ大きいことですね やはり自分のデザインによって それが自分のデザインによって そしてそれがつくなってきたりすることができるのに misalnya membuat komponen atau part tersebut yang dibutuhkan untuk membuat motor, kami harus ke tempat supplier dan kemudian melihat secara langsung bagaimana proses manufakturnya, kemudian bagaimana untuk melakukan pengecekan terhadap kualitas dari part yang dilakukan oleh para supplier kami, tetapi karena corona, karena pandemi itu tidak diizinkan untuk ke sana, termasuk juga tidak bisa datang ke sana, maka tidak bisa secara langsung melihat cara manufaktur, ataupun bagaimana part tersebut dibuat dan pengecekannya. Tidak. 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 Dan kemudian dalam tugas-tugas di dalam kantor sendiri Kami melakukan seperti sekarang Kita melakukan webinar ataupun Zoom meeting seperti ini Untuk meeting-meetingnya Walaupun kalau meeting secara online seperti ini Kadang-kadang ada banyak hal yang tidak bisa tersampaikan 100% Dan itu yang perlu mikirnya apa Apa yang dipikirkan oleh para peserta dan sebagainya Itu tidak bisa diketahui dengan baik Dan secara 100% Dan memang kesulitan dan kendalanya adalah Bagaimana caranya untuk benar-benar menjaga timbuk yang ada Dan itu memang sampai sekarang juga masih ada kendala itu Baik, rupanya Mbak Putri dihadapi bukan hanya Honda Tapi peradaban dunia yang berubah ya Mbak Putri ya Dengan tatap muka menjadi melalui Zoom ya Tapi luar biasa Mbak Putri Ternyata Honda bisa keep meskipun tidak bertemu muka Tetap bisa keep teamworknya dengan baik Oke Kang Untuk selanjutnya Yasuda Saco Saya ingin bertanya AHM ini kan sudah menjadi perusahaan yang sangat besar sekali Tidak hanya di Indonesia Tapi juga di seluruh dunia Dan siapa yang tidak tahu AHM gitu ya Kang Usman Lalu menurut Yasuda Saco Apa sih yang membuat AHM sendiri dapat terus sukses begitu Di industri sepeda motor Indonesia khususnya Lalu bagaimana juga cara kerja yang paling menonjol dalam mendukung kesuksesan ini Lalu bagaimana dengan kini Lalu baga Astro Honda Motor adalah 常に成功できる Key itu adalah Tidak 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 She's Tidak 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 Juse Tidak Tidak yang sangat penting di dalam hal ini adalah ini adalah hal yang terbaru dan policy ini adalah hal yang diperlukan dan juga seperti itu yang diperlukan di Indonesia orang-orang yang diperlukan orang-orang yang diperlukan yang diperlukan dan berkini menganggap yang diperlukan yang diperlukan diperlukan Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga adalah bagaimana caranya untuk di tempat kami kami semuanya bersama-sama untuk tetap menerapkan one heart value yang tadi saya sampaikan nilai satu hati tersebut tentu tidak hanya untuk konsumen tetapi juga kepada masyarakat kepada komunitas bagaimana caranya kami bisa memberikan yang paling baik bagaimana caranya kami untuk bisa memberikan sukacita jadi itu yang menjadi nilai menjadi polisi kebijakan dari perusahaan kami dan itu tentu juga memang tidak hanya untuk di Indonesia tetapi juga secara global itu dilakukan jadi bagaimana kami bisa menghadapi untuk memenuhi apa keinginan dari masyarakat orang-orang yang ada di Indonesia dan terus-menerus untuk bisa menjaga bagaimana harapan dari konsumen dari para pelanggan kami itu menurut saya yang menjadi poin yang paling penting yang paling menonjol putri, jangan lupa one heart bukan hanya dekat di hati, satu hati lupanya ini filsafah dalam keluarga jadi antara satu perusahaan, satu family dengan konsumen juga satu family begitu kelihatannya Pak Putri kalau ini saya tangkap ya kalau begitu saya ingin bertanya bagaimana akan melayani kebutuhan konsumen yang satu hati ini dengan jumlah yang begitu banyak tersebar di seluruh wilayah Nusantara berapa jumlah dealer Honda yang tersebar dari Sabang sampai Merauke saat ini 本当に素晴らしいです Putriさん,今先ほどのone heartというのは 心の近い友だけではなく 本当に家族みたいな原理になりますね そのone family,one会社,one corporateというのが そのone heartということ 次に質問に行きたいと思いますが 先ほどそのone heartにて アストラホンダモーターとして お客様へのサービスについて聞きたいんですが インドリシア全国 アチェフにある Sabangから メラウケまでには どれくらいいくつかのホンダディーラーがありますか そうですね 段階がありますけれども アストラホンダモーターから まず オートバイを下ろす メインディーラーっていうのが 全国に29 あります 29社 そしてその下に 販売店が ディーラーがありますけれども それが大体全国で1700 のディーラーがあります ただ ディーラーさんはさらに アウトレットのお店を 持ってたりしますので それを全部集めると 8000ぐらいですかね 全国で はい ショックがあります や じゃあ じゃあ 自住みのHM だが ウトレットで 全国で itu dikirimkan ke main dealer, kemudian dari main dealer itu sendiri, maaf ada 29 kalau untuk main dealer, dari main dealer kemudian baru dikirimkan ke dealer-dealer, mereka yang kemudian menjual secara langsung, itu ada sekitar 1.700 dealer di seluruh Indonesia, dan kemudian dealer-dealer itu kemudian mereka juga punya outlet-outlet, dan kalau digabungkan dengan outlet yang dimiliki oleh dealer-dealer itu sekitar kurang lebih di seluruh Indonesia, yaitu 8.000 toko yang menjual motor-motor kami. Wow Mbak Putri, 8.000 Mbak Putri, ya pantesan saja bisa jual 1,2 juta ya setahun ya, tentunya sangat gampang untuk kita beli motor hundah. Oke, aduh saya masih punya satu pertanyaan klimaks ya, pertanyaan terakhir yang saya keep dari tadi ya, sepertinya jadi hot news nih. Baik, pertanyaan saya terakhir, AHM baru saja meluncurkan motor sport adventure touring, new CB150X, yang menjadi world premiere. Mengapa AHM menghadirkan model ini di Indonesia? Ini jadi pertanyaan saya terakhir Mbak Putri. Sebenarnya saya juga Kang, ingin tanya. Pertanyaan teman-teman yang ada di depan layar tentunya. Baik, silakan Mbak Tutu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Kang John, KJEO, dan juga yang mensponsori live streaming hari ini. Kang Diri juga yang di belakang layar dan semua pihak yang membantu terlaksananya acara pada malam hari ini. Kita terpaksa harus berpisah, Mbak Putri, tapi jangan lupa tetap one heart. One heart. Ya sudah, Sancho. Terima kasih. Terus, Mariko-san, Mbak Rina, Mbak Matma, Mbak Cucu, semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Mariko. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton!